Pansel KPK menggelar tes wawancara bagi calon pimpinan atau capim KPK dan calon dewan pengawas atau dewas KPK. Mantan Jubir KPK Johan Budi menjadi peserta terakhir yang diwawancarai. Pansel KPK menggelar tes wawancara bagi calon pimpinan KPK dan calon dewan pengawas KPK di gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat. Ketua Penitia Seleksi atau Pansel Muhammad Yusuf Ateh membuka wawancara dengan menjelaskan ada 9 orang pansel dan 2 orang pemwawancara tamu. 10 orang menjalani tes wawancara pada hari Selasa. Salah satu peserta yang terakhir diwawancarai adalah mantan Jubir Bicara KPK Johan Budi. Seleksi capim dan dewas KPK akan dilakukan transparan dan akuntabel. Banyak pertanyaan yang salah satu saya lihat bagaimana kemudian saya yang orang politik kemudian masuk ke KPK. Bagaimana kemudian sikap independensi saya kepada ketiga bekerja sebagai pimpinan KPK. Tadi saya sampaikan saya sudah mundur secara resmi ya sekarang nunggu kepres dari Presiden.